Intro Sahabat YKB jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri Program ini adalah kerjasama antara yayasan komunikasi bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana Ukrida tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua Program ini mengangkat berbagai hal, isu yang kita perhatikan dalam keseharian masyarakat dan melihatnya dari berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, sosial, budaya dan tentu saja dalam perspektif iman Kristen Pada episode kali ini kita hendak membincang tentang ciptakan jendela dunia di rumah bagi anak-anak Ciptakan jendela dunia di rumah bagi anak-anak bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Ibu Atriana S. Patiwail, SPD, Sarjana Pendidikan, M.Hum, Magister, Humaniora Selamat datang di studio Yayasan Komunikasi bersama Ibu Atriana di Sapa, biasa dipanggil Ibu Arina Betul, terima kasih Ibu S. Patiwail, SPD, M.Hum ini atau yang lebih di Sapa akrab dengan Ibu Arina adalah seorang pengajar Pada Prodi Sastra Inggris Fakultas Imus Sosial dan Humaniora di Universitas Kristen Kerdawacana Bidang kajian Ibu Arina ini meliputi language practice and use, digital discourse, language teaching and culture, critical pedagogi dan critical literacy and education Terkait dengan program literasi, Ibu Arina mengawali dengan terlibat dalam proyek yang bernama Global Literacy for Professional Development Network Yang disponsori oleh International Literacy Association di tahun 2010 sampai 2015 Sebagai master trainer, Ibu Arina melatih para guru untuk mengintegrasikan literasi ke dalam pengajaran mereka Dan sejak 2018, Ibu Arina menginisiasi dan menjalankan program UKRIDA Read to Lead Di mana Ibu Arina, rekan dosen dan tim mahasiswa terjun langsung ke kelompok-kelompok masyarakat Dan membantu mereka mengembangkan program literasi dalam komunitas mereka Salah satu komunitas yang didampingi adalah sekolah dan RPTRA, Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Yang diinisiasi oleh Pemprov DKI Jakarta yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Basuki Cahya Purnama Ibu Arin, kita mulai saja ya Berangkat dari studi atau menurut UNESCO ya Pemahaman orang tentang makna literasi itu sangat dipengaruhi oleh penelitian akademik Institusi, konteks nasional, nilai-nilai budaya dan juga pengalaman Dan menurut UNESCO, kemampuan literasi merupakan hak setiap orang Dan merupakan dasar untuk belajar sepanjang hayat Dan kemampuan literasi dapat memberdayakan dan meningkatkan kualitas individu, keluarga dan masyarakat Wow, sentral Penting, vital Betul Kita mulai dengan membincang tentang ciptakan jendela dunia di rumah bagi anak-anak Berkaitan dengan literasi pastinya Sebenarnya apa sih literasi itu Ibu Arin? Baik, jadi memang pemahaman masyarakat tentang apa itu literasi itu berbeda-beda ya Jadi ada yang berangkapan literasi itu sekedar membaca Dan membaca itu misalnya buku-buku teks formal gitu ya Buku-buku studi gitu ya Betul, itu sudah dianggap Jadi kalau membaca buku teks sekolah yaudah itu dianggap sudah literasi gitu ya Nah, memang seiring berjalan waktu pengertian tentang literasi ini kemudian juga berkembang Mengakomodasi beragam aspek termasuk ekonomi, sosial, kultural setempat ya Nah, sekarang kalau secara sederhananya makna yang diperluas oleh literasi ini adalah seperangkat kecakapan Seperangkat kecakapan yang memungkinkan seorang atau individu untuk mengakses teks Nah, teks di sini juga kemudian sekarang sudah mengalami perluasan Kalau dulu teks itu hanya yang cetak Jadi printed teks Nah, sekarang makna teks kemudian juga bergeser ke yang namanya multimodal teks Jadi teks dalam rupa-rupa mode Jadi video sekarang terkategoris sebagai teks Kemudian nanti misalnya hasil-hasil yang YKB kerjakan itu juga dianggap sebagai teks sekarang Kemudian misalnya tulisan ukrida bagi benegeri ini juga dianggap teks Papan sain di jalanan kalau kita lewat itu juga teks Itu pun teks Itu pun teks Lukisan di dinding itu teks Itu teks Betul Nah, gerakan sekelompok orang itu juga dianggap teks Nah, sehingga kecakapan untuk memahami makna dari rupa-rupa teks yang semakin kaya ini kan juga menjadi Luas ya Tidak hanya menangkap, oh si penulis ini maksudnya ini ya Tidak hanya sekedar di situ Tidak hanya sekedar mengungkap pesan kebahasaan saja Kebahasaan yang sifatnya hanya tertulis Betul, betul Padahal kan kita tahu bahwa dalam setiap teks itu ada pesan-pesan tersembunyi Yang harusnya individu itu mampu untuk temukan Jadi kalau misalnya kita nonton sepotong iklan gitu kan Sekarang kan iklan bertebaran di mana-mana dengan mudah kan Betul Betul Kita dengan kalau tidak punya kecakapan literasi cukup Jadi korban dalam pengertian langsung klik Jadi Mengkonsumsi saja Betul Jadi kita tidak hanya pada kecakapan untuk mengkonsumsi teks Tapi mengkritisi teks Ini menarik Jadi Seperangkat kecakapan ya Memungkinkan individu dapat mengakses Dapat mengakses teks Kemudian berdialog dengan teks Berdialog dengan teks Mengkritisi teks Dan bahkan kritis Betul Pada teks yang bukan hanya tertulis Begitu yang sekarang ya Memang tulisan yang sederhana ini pun juga bagian Papan iklan kita lejalan juga bagian dari teks Yang muncul di teknologi internet Media juga teks Bahkan apa tadi ibu bilang Sekelompok orang yang lagi bergerak Bergerak Jadi misalnya Ada orang menari Itu kan juga ada pesan-pesan Oh ya Yang sebenarnya Ingin disampaikan Betul Tadi ibu mengatakan tidak cukup hanya Tahu ya Atau Sekedar mengkonsumsi Tapi juga Berdialog Betul Berdialog dengan penulis Atau Apa Teks creator-nya Mengapa itu perlu Mengapa itu penting Berdialog Bahkan juga kritis Terhadap Terhadap Teks Yang tampil dalam berbagai rupa Betul Sederhananya Setiap Penulis Setiap Teks creator Itu dia punya agenda Pasti punya agenda Nah paling tidak itu ada Ada tiga agenda besar lah Atau purpose lah kita sebutnya Ada Ada to entertain Ada to inform Menginformasikan Ada Menhibur Menginformasikan Betul Dan yang terakhir ini Apa Persuade Jadi membujuk Membujuk orang untuk Setuju Dengan apa yang disampaikan Membujuk orang untuk Dari Tidak 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 terlalu Menerima Satu pendapat Akhirnya jadi menerima Satu pendapat Yang dulunya Gak suka Jadi suka Yang dulunya Gak pengen beli Jadi beli Nah itu Menariknya adalah Teks Purpose ini tuh Biasanya Dengan sangat Kompleks Itu dikemas Sedemikian rupa Oleh Para Teks creator ini Supaya Tidak terlalu Mudah dikenali Terutama yang ketiga Purpose yang ketiga Untuk Persuade Persuasif itu Membujuk orang Membujuk Meyakinkan Supaya Setuju Betul Terjadi perubahan Perilaku Nah itu dibungkus Sedemikian rupa Sampai Dibungkusnya Seperti Hiburan Saja Ya Bisa Bisa dengan Kemasan Bahwa Ini hanya Hanya pesan Biasa Hanya Bentuknya Hiburan Dikemas dengan Apa Tata grafis Dikemas dengan Suara Musik Atau Sound Efek tertentu Lalu kita jadi lupa Gitu sebenarnya Apa Apa pesannya Apa agendanya Nah Lalu Karena Kita terlalu Fokus pada hal-hal Yang Yang Tadi itu Dengan mudah Gitu Nah yang terjadi juga Belakangan ini kan Yang sederhana Aja lah Kita kalau terima Pesan Whatsapp Seperti detik Jempolnya langsung Send Send Gitu Kita tidak Ambil waktu Untuk mencermati Sebenarnya Ngirim pesan ini Maksudnya apa Buat saya Apalagi Terus menerus Kita bisa Menadaikan ini Forward Yang sudah Terus menerus Betul Sebenarnya Menciptakan Satu teks Whatsapp ini Maksudnya apa Bisa saja Yang pengirim pertama Punya tujuan beda Dengan pengirim kedua Ketiga Betul 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 sekali Jadi memang Yang menarik Di literasi kritis itu Bu Santi adalah Setiap pembaca itu Ketika Dialog terjadi Itu Pemaknanya Bisa sangat Berbeda-beda Jadi selain Ada agenda Dari si pembuat Tapi juga Bahkan yang mengirim Juga punya Punya Perspektif Masing-masing Tujuan Motifnya Masing-masing Termasuk Kita yang membaca Termasuk Kita yang membaca Nah ini kan Kita membincang tentang Secara khusus ya Ciptakan jendela dunia Di rumah bagi anak-anak Secara khusus untuk anak-anak Apa kaitannya Tentang Apa ya Tadi ya Literasi yang kritis Dan kaitannya dengan Anak-anak Literasi kritis Untuk anak-anak Ini menjadi Anak-anak dari remaja ya Menjadi semakin Itu mulai dari umur berapa Sampai umur berapa Sebenarnya kalau Pasti dia Dilakukan dengan Tahapan-tahapan Tertentu Jadi yang pertama Kita Mengenalkan Kemudian Pembiasaan Ya Pengkondisian Pembiasaan Sebelum nanti Anak tiba di fase Ketika dia sudah Bersekolah Dia akan ada di fase Yang Yang Memungkinkan dia Untuk Melakukan Aktivitas itu Karena Di fase Perkembangan Anak tertentu Kan Kecakapannya Untuk melakukan Aktivitas Mengkritisi kan Kadang belum cukup Karena Perkembangan Kognitifnya Belum cukup Tapi kita bisa Perkenalkan Sedari dini Dengan Cara-cara Yang sederhana Nanti secara Bertahap Seiring dengan Fase perkembangan Kognitif Emosionalnya Dia akan Berkembang Nanti Tiba di sekolah Dengan Aktivitas yang Juga dirancang Khusus di sekolah Oleh para guru Itu akan menjadi Tervasilitasi Dengan baik Yang terjadi Selama ini kan Anak-anak kita Itu Jadi konsumen Teks Teksnya pun Ya Teks Apa Materi sekolah Dan sekarang Ketika Dunia digital Itu menjadi Semakin Sangat mudah Dijamah Dimasuki oleh Anak-anak kita Ada potensi Besar disitu Menanti Tapi ada Bahaya yang Sama besarnya Juga yang Menanti disitu Dengan Situasi Informasi Bisa Diletakkan Kapan saja Oleh siapa Saja Untuk kepentingan Apa saja Ketika anak-anak Remaja kita Ini Tidak punya Kecakapan Literasi Kritis Yang cukup Mereka akan Menjadi korban Masifnya Akses Informasi Itu Baiklah Kita sebut saja Misalnya Saya ingat ya Setidaknya Masa saya Internet Paling apa Waktu itu Saya Friendster Aja Awal-awal Lalu kemudian Hanya aksesnya Lewat warnet Dan sangat terbatas Karena hanya Yang punya uang Yang bisa mengakses Banyak Lebih banyak Lewat teks Artinya Lewat yang tertulis Kalau lewat tertulis Kan Ada fase Dimana Saya Sebagai pembaca Harus mengambil jarak Ada Kemampuan Mengabstraksi Baru kemudian Saya menjadi Paham Itu apa Betul Kalau waktu kecil Saya belum tentu Tahu itu apa Pokoknya Baca tapi Itu apa Tidak tahu Tapi ini Yang jadi persoalan Adalah Bagaimana Kalau literasinya Ada literasi digital Dalam bentuk Video Tadi Bukan mengatakan Kemampuan Kritis Anak Umur Dua Setahun Aja Sudah Ngeklik ikon Youtube Sudah tahu Walaupun belum bisa baca Itu Youtube Tapi sudah ngeklik Ikon Youtube Bagaimana Apa ya Anak-anak Umur segitu Diajak Untuk Untuk Semacam Kritis Kita mau membahas itu Di segmen kedua Namun sebelumnya Kita dengarkan Pesan-pesan berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Pegang buku itu penting Menyentuh kertas itu penting Lalu meskipun anak belum paham ya Karena di fase itu kan dia belum bisa punya kemampuan linguistik untuk memahami ini tulisan punya makna apa enggak kan belum ya Jadi orang tua hanya lebih ke menunjukkan exposure ya pemaparan kepada jenis-jenis teks Kelihatannya sih anak tidak melakukan aktivitas linguistik ya karena memang bukan itu tujuannya tapi membiasakan dia kepada pola tertentu Apa yang mau dibiasakan pola apa yang mau dibiasakan ketika anak di awal diajak untuk ini pegang kertas loh pegang buku gitu Paling tidak dia tahu ya Paling tidak dia tahu ya bahwa oh ya ini ada satu jenis teks sumber informasi yang bentuknya seperti ini ya Kemudian nanti kalau pas jalan di luar bareng sama orang tua bisa ditunjukkan Jadi misalnya kan pasti anak-anak di fase anak-anak sebelum usia lima tahun itu mereka dipenuhi dengan Terasa ingin tahu Betul Itu apa ya ma Itu apa ya ma Dijelaskan itu papan dengan bahasa sederhana ya Oh itu papan pengumuman atau oh itu papan iklan Untuk kasih tahu Belinya di mana Jadi anak juga tahu Oh gitu ya Ke supermarket atau ke mall Kan ada price tag gitu Dikasih tahu juga Ini untuk ini kak Nah Kalau mau tahu harganya tuh liatnya di sini Meskipun dia belum tahu ya Tapi kan dia merekam pengalaman-pengalaman itu Nah di fase ini juga penting untuk orang tua Membaca nyaring Membacakan nyaring kepada anak-anak Jadi gak perlu Udah terserah Orang tua yang membacakan Membacakan Jadi anak-anak itu juga mulai tahu Kalau dibacakan cerita itu kan berarti ada tokoh dalam cerita Lalu tokoh ini pasti akan mengalami sesuatu Entah yang membahagiakan atau yang sedih Paling tidak itu ya untuk dunia anak-anak ya Lalu Oh setiap cerita itu pasti ada awal dan akhir Dan cerita itu tuh ditulis oleh seseorang yang punya nama Nah itu aja tuh kan sudah elemen-elemen teks Kalau untuk teks cerita ya Kalau Jadi kalau membaca nyaring seperti mendongeng ya Betul Betul Orang tua juga kadang Ah saya dalam beberapa kali Apa Pertemuan dengan orang tua gitu ya Tapi saya gak punya kemampuan untuk Apa Storytelling atau membacakan cerita Ya tidak harus juga Perfect-perfect amat gitu ya Yang penting Ya bapak ibu juga menyukai cerita itu Orang tua juga menyukai cerita itu Dan masuk di dalamnya Seperti itu Nanti ketika anak sudah mulai beranjak sedikit lebih besar Kemampuan kognitifnya dan emosional sudah mulai berkembang juga Nah dan dia sudah mulai bisa membaca Nah kita mulai bisa membaca bersama dengan dia Nah ini yang kadang-kadang orang tuh suka misi bersanti Ya udah beli buku Nah baca sendiri gitu Padahal anak-anak itu butuh role model Karena membaca itu kan sebenarnya Buat kultur kita ya Belum aktivitas yang menyenangkan Aktivitas yang membosankan Iya Nah kalau dia masih Stereotipenya adalah Bukan pengalaman yang menyenangkan Berarti kan orang tua harus investasi sesuatu di situ Ayo kak baca bareng sama mama Yang mama baca ini Kamu baca itu Jadi orang tua Atau bapak, papa Papa sama mama punya buku ini Kita baca bareng ya dalam seminggu Nah nanti pas akhir minggu Jalan bersama Ya Eh kakak Ceritakan dong Kemarin ceritanya sampai di mana Nanti Papanya juga cerita Mamanya juga cerita Nah yang terjadi kan anak Kita suruh baca Orang tanya sibuk sama handphone Nah itu Jadi tidak ada interaksi Padahal Kalau kita kembali ke literasi kritis tadi Bu Santi Itu ada di dialog Jadi ketika Bu Santi baca Saya baca Kita share Disitulah dialog yang terjadi Saya berdialog dengan Bu Santi Bu Santi dan saya juga berdialog dengan si penulis Itu sebenarnya Yang mau dimodelkan Anak kalau sering seperti itu Di rumah dengan orang tua Ketika dia sampai di sekolah Pasti akan ada pengalaman belajar baru Tapi dia tidak akan mengalami Benturan-benturan Belajar yang gak perlu Karena sudah diajar untuk berdialog Betul Itu apa Betul Mengenali pesannya Oh jadi menurut kakak Si penulis Mau bilang apa ya Oh ya Kalau jadi anak Harus rajin Itu aja udah Udah bagus gitu Anak bisa menceritakan kembali Lalu menemani Dengan penilaian dia saja Itu sudah tahapan literasi kritis Untuk anak usia 7 sampai 10 Itu udah 7 sampai 10 Iya udah Udah bagus Lalu kalau Apakah Kurang disarankan Kalau mau bilang tidak Mungkin sulit Kalau bilang tidak Sama sekali Anak sama sekali Jauh begitu Dari Dari smartphone Begitu ya Apakah sama sekali Tidak Atau Memang Lebih banyak Disarankan Untuk Untuk Mengakses teks Dalam pengertian Kertas Daripada screen Itu juga menarik ya Orang tua Selalu bertanya Soal itu Kalau saya Ada keseimbangan Karena Setiap jenis teks Yang printed teks Dan digital teks Itu punya Kekuatannya Sendiri-sendiri Jadi ketika Ini secara Seimbang Kita supply Kepada anak Bayang ya Efek positifnya Kepada anak Karena kalau Teks digital Itu memang Lebih kaya Lebih kaya Efek Efek Visualnya Warna Gerak Betul Itu kan Menstimulasi Otak anak Ketika dia Berkontak Dengan cerita itu Dengan cara Yang berbeda Ketika mereka Dengan teks Cetak Tapi dua-duanya Tetap memungkinkan Anak untuk Berimajinasi Tapi yang Sering terjadi Kan Imajinasinya Dan dialognya Itu tidak Dilatih Jadi Kadang kan saya Kalau sama Anak-anak Suka tanya Kamu kalau baca Terus apa yang terjadi Kadang-kadang saya Ngantuk Terus Tiba-tiba Kepikiran yang lain Ya sama Kita kan juga Gitu ya Makanya Kita Sering Kalau dengan orang tua Itu Kita Berikan Seperangkat Tips-tips Apa yang bisa Dilakukan bersama Dengan anak Dengan tadi Misalnya Ceritakan kembali Ceritakan sama Mama Ceritanya sampai mana Terus Si Karakter Itu Elsa Atau Apa namanya Kasian banget Menurut kakak Kenapa itu Kok bisa gitu ya kak Jadi kita Menstimulasi Anak Jadi bukan Hanya dia Menonton Memelotot Betul Screen layar Yang bergerak Menarik itu Tetapi Tidak Muncul Ada dialog Begitu ya Apa yang dia pikirkan Apa yang dia rasa Apa yang dia nilai Terhadap Apa yang dia tonton Tapi ada juga Yang mengatakan Kita menjadi sulit Memang punya Daya tahan Untuk membaca Ngomong-ngomong Karena memang Pengaruh Teknologi Digital Jadi Ketika kita Membaca Teks Di buku Begitu ya Tidak sanggup Untuk bisa bertahan Lama Karena Yang di screen Ini memang Mengajak kita Untuk cepat Yang penting Scrolling cepat Begitu ya Jadi tidak bisa bertahan Untuk bisa membaca Membaca Karena itu Informasi kan Luar biasa ya Hari ini apa Bentar lagi apa Ganti Tidak ada Pengendapan Berbeda dengan Teks yang tertulis Pendapat Ibu Arin bagaimana Saya setuju Jadi beberapa studi Memang menunjukkan ya Kalau kita Studi Psycholinguistics Jadi memahami Kerja otak Ketika Menerima Asupan Informasi Dengan Moda Tertulis Cetak Dan Digital Memang Proses otak kita Menerima Dan bereaksi Itu berbeda Jadi dengan Teks digital Itu Lompatan antara Apa Saraf-saraf kita Itu Sangat cepat Karena Distimulasi Stimulasi dengan Warna Suara Pergerakan Di waktu yang bersamaan Jadi Cepat sekali Anak-anak ini kan Kami mengalami itu Ketika datang di sekolah Bawa buku Gitu kan Padahal bukunya juga Sudah buku Bergambar Yang bagus Dengan Apa Layout yang menarik Gambar Yang ilustrasinya Menarik sekali Tapi gak tahan Tapi kami Konsisten Diselingi Nanti Dengan aktivitas Gerak Begitu Yang motorik Mereka bergerak Yang tetap Berkaitan dengan Teks Setelah itu Balik lagi Jadi begitu Dengan gerak Berkaitan dengan Teks Minta mereka Juga berdialog Dengan itu Betul Jadi misalnya Anak Paling 10 menit Sudah lama Kalau anak-anak Attention span Masih pendek Tapi ada Anak-anak Saya punya Beberapa teman Keluarga Itu yang memang Teredukasi dengan baik Tentang literasi Dalam keluarga Jadi Anak-anak itu Terbiasa Memang Otak kita ini Kan Perlu dilatih Gitu Sehingga Kalau ada Kalau saya Ada Keseimbangan Otak juga Punya pengalaman Ketika dia harus Dengan Teks digital Dia akan Menyesuaikan Dengan Teks tertulis Dia juga akan Menyesuaikan Buat saya Teks digital Tidak terelakkan Tidak terelakkan Teks digital itu Tidak terelakkan Tidak terelakkan Karena kan kita bergerak Kedepan Rasanya Sama sekali Mengatakan tidak Itu tidak mungkin Tidak mungkin Iya Tetapi Menghadirkan Teks Cetak kepada anak Juga Tetap penting Tetap penting Tetap penting Studi-studi Tentang Pengalaman Pembaca Ketika dia dengan Teks tertulis Cetak Dan teks digital Itu menarik Untuk mencermati Memang masih Masih dalam proses Memahami Apa sebenarnya Yang terjadi Di dalam Ketika Pembaca itu Berinteraksi Dengan jenis Teks yang berbeda Tapi kalau Buat saya Diupayakan Berimbang Antara Teks Cetak Dan Teks digital Orang tua Juga Sebenarnya Bisa memanfaatkan Sumber-sumber Teks digital Ini Untuk Mengatasi Kekurangan Atau bahkan Ketiadaan Materi bacaan Di rumah Itu dia Karena orang tua Buku mahal Itu memang fakta Di Indonesia Buku masih mahal Kenapa? Buku masih mahal Buku masih mahal Lebih Bisa Masih lebih murah Dapat HP Yang murah Ketimbang Buku Nah itu Jadi Akhirnya kan ada banyak Inisiatif-inisiatif juga Untuk menjebatani Hal itu Dengan membuatkan Platform digital Dimana Orang tua dan anak Bisa akses cerita-cerita Berkualitas Banyak Jadi Misalnya Let's read Asia Itu Orang tua bisa masuk ke sana Anak bisa masuk ke sana Bisa temukan cerita Dengan Peragam bahasa Jadi Ada bahasa Inggris Bahasa Indonesia Bahasa Tagalog Bahasa Jawa Beberapa Sudah terjemahkannya Banyak Pilihan dengan tema-tema Yang Menarik Dan juga Tepat Untuk usia anak-anak Ada Room to read Itu banyak Akses-akses Untuk komik Ada komik pendidikan Indonesia Untuk anak-anak Remaja Sukanya kan komik Mereka bisa ke situ Untuk baca Jadi Kalaupun mereka harus Ke teks digital Orang tua Minimal Menuntun mereka Menemukan sumber Yang tepat Dan dapat dipercaya Menuntun mereka Menemukan sumber Yang tepat Dan bagaimana Menuntun mereka Menuju sumber Yang tepat Kita akan bahas Di segmen ketiga Namun sebelumnya Kita dengarkan pesan-pesan Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Dengan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Kerida Bagimu Negeri Program ini adalah kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Kerida Wacana Kita sedang membincang tentang ciptakan jendela dunia di rumah bagi anak-anak Ini bahasan yang penting sahabat untuk orang tua dan juga anak-anak Agar kita bisa menciptakan jendela dunia di rumah bagi anak-anak Melalui pendidikan literasi yang mengajak membangun budaya literasi yang kritis Kepada anak-anak dan itu harus dimulai dari orang tua yang kritis Kita sudah tiba di segmen yang ketiga Sahabat jika ingin menyampaikan saran pertanyaan boleh sampaikan di kolom chat yang sudah tersedia Baiklah Bu Arin, kita lanjut ya Tentang tadi di ujung segmen yang kedua Bu Arin mengatakan Orang tua punya peran untuk membawa menuntun anak-anak Dan menemukan sumber yang tepat Karena tadi Bu Arin tuh sempat merujuk begitu beberapa sumber yang oke Untuk edukasi bagi anak-anak Namun entah kenapa begitu Kita yang dikepung dengan digital yang ampun masif ini Kita di satu sisi kita anggap kita mengatakan bahwa lewat teknologi digital Kita bisa mengarungi dunia katanya Tapi jangan lupa ada algoritma Dan dia tahu apa yang kita mau bukan apa yang harus kita tahu Bagaimana begitu ya untuk membangun ya itu pertama ya daya kritis kepada orang tua Supaya kritis begitu ya untuk memahami apa yang tersaji begitu Teks yang tersaji dalam berbagai bentuk Sehingga orang tua bisa menuntun anak Mendapatkan informasi yang mengedukasi mereka Kalau buat saya yang pertama Orang tua perlu membekali dirinya ya Dengan informasi yang cukup Mengedukasi dirinya secara berkelanjutan ya Jika memang ingin menginvestasikan Pengalaman literasi yang kritis kepada anak sedari mereka masih kecil Nah meskipun memang jumlahnya belum banyak Sebenarnya sekarang itu sudah muncul organisasi-organisasi Atau komunitas-komunitas yang punya fokus Untuk memberdayakan keluarga Memberdayakan sekolah Memberdayakan komunitas dalam pengembangan literasi Anak-anak dan remaja Nah orang tua sebenarnya bisa Browsing ya Cari-cari informasi Atau misalnya seperti kami di Ukrida Teratur mengadakan webinar atau seminar keluarga Nah itu channel yang bisa orang tua manfaatkan Untuk cek ya Ada rekomendasi enggak Kalau saya mau beli buku Ada rekomendasi enggak Laman yang saya bisa tuju Nah dengan mencari informasi seperti itu Orang tua kan sudah sort out dulu ya Sudah disaring dulu nih Yang mana yang akan saya berikan kepada anak-anak Kalau sayang buku dan pengalaman membaca Itu serupa dengan makanan yang kita makan Mengakses informasi begitu ya Lewat teks dan berbagai betul Dengan makanan itu Sama Jadi kalau kita makannya racun Enggak membawa manfaat baik buat tubuh Tolak Akan keluar juga Akan ada manifestasi Yang sama dengan yang kita baca Sehingga memang orang tua Perlu sekali untuk memastikan dari awal Dengan cara Mengedukasi dirinya secara berkelanjutan Lalu sekarang banyak seminar-seminar keluarga itu mulai muncul tentang literasi dalam keluarga Nah orang tua saya dorong ajak untuk hadiri hadiri sesi sesi itu supaya terbuka juga wawasannya Karena kan kadang kita tidak melakukan karena kita bukan karena kita tidak peduli Tapi kan kita kurang terinformasi aja Karena kurang terinformasi Betul Jadi hadirilah Seminar-seminar keluarga atau kalau ke youtube itu kan banyak ya Apa namanya Teks-teks Video Ya rekaman-rekaman yang muncul di sana yang bisa dimanfaatkan orang tua sebenarnya untuk menambah wawasan Lalu kalau misalnya nanti memilih bahan bacaan untuk anak-anak Juga ada beberapa hal sebenarnya ya yang bisa diperhatikan oleh orang tua ya Yang pertama itu pasti pertimbangkan fase perkembangan anak Pertimbangkan fase perkembangan anak Betul Jadi kalau anak masih kecil Jangan dikasih cerita yang abstrak-abstrak gitu ya Meskipun dibacakan tapi kalau ceritanya abstrak kan dia belum bisa Mengalir bersama-sama dengan jalan cerita itu Kalau anak di bawah 5 tahun atau bahkan bisa 6-7 tahun itu mereka masih menyenangi cerita yang gambarnya lebih banyak daripada tulisannya Lalu kalau anak udah beranjak lebih besar Dia sudah mulai bisa mencerna konsep-konsep yang sedikit lebih abstrak Mulailah diperkenalkan tapi tadi ya dengan dialog ya Jadi misalnya konsep seperti kejujuran, disiplin, hormat pada sesama Itu kan udah mulai bisa tuh diperkenalkan Jangan anak kelas 7-8, anak usia-usia 9-10 tuh ceritanya temennya tentang korupsi Kan ya masih abstrak dia masih belum paham Secara kata mungkin nampir tapi apa itu dia belum Ya mungkin lebih baik turun dulu ke kejujuran Sebenarnya buku-buku cerita sekarang itu juga sudah sudah lebih pengemasannya itu udah lebih rapih kalau menurut pendapat saya Jadi secara tema mereka udah klasifikasi, mereka juga sudah kasih informasi misalnya cocok untuk anak usia berapa Nah orang tua bisa menggunakan informasi itu Jadi sesuaikan dengan fase perkembangan anak supaya anak bisa tadi dialog, interaksi dengan cerita Itu lagi ya ulang-ulang ya Ajak berdialog, ajak berinteraksi, jangan diam Betul gitu ya Dan membiarkan dia mengembangkan imajinasi dan penilainya sendiri Kalau ada dialog kan ada tukar informasi Ada penilaian mungkin yang sebelumnya dia A tapi begitu datang pertimbangan yang lain dari ayah ibunya dia bisa mengimbangi Betul Nah ketika dialog itu juga ada hal yang saya selalu suka ingatkan orang tua ya Bahwa perlu ada kesetaraan antar sesama pembaca Jadi kan kita kadang orang dewasa menganggap anak kecil tau apa ya dia ya Jadi kadang kita suka koreksi Masa gitu sih, sini mama lihat beneran kamu bacanya gitu Itu discourage, mendemotivasi anak Ya jangan lakukan itu Kita percaya saja bahwa itu adalah interaksi anak Kalau mau dicek ya nanti dibaca gitu Eh mama kemarin tuh lihat loh itu Ternyata si Danu itu gini juga ya kak ya Nanti biar terkoreksi sendiri dia Oh iya ya mama ya Iya coba kak kalian di halaman ini gitu Jadi jangan Atau pertanyaan yang terus Kenapa kamu bisa mengatakan ini menilai ini terus Betul Usut mengapa itu sampai dia bisa menemukan ujung gitu ya Betul Persapat pendidikan kan begitu Iya betul Jadi memang Sanya terus begitu Mengapa kamu berpikir seperti itu Memang questioning itu teknik pengembangan critical thinking yang paling ampuh ya Medium bertanya itu membuka banyak hal ya Membuka Menyingkapkan apa yang terjadi di dalam kepala kita Memperjelas Betul Kadang-kadang kan apa yang dipikirkan bisa kabur gitu Tapi dengan critical thinking itu memperjelas gitu ya Apa yang terendap begitu Betul Jadi Kalau dengan remaja Bagaimana ya Bu Arie Apalagi remaja begitu ya Itu kan makin Makin agak leluasa Iya betul Bagaimana agar mereka Apalagi sekarang ini ya Ini cukup viral nih Kejahatan Kriminalitas yang dilakukan anak-anak ya Kayaknya apa dari dulu Tidak pernah ada pelaku kriminal anak-anak Tapi yang lebih parah Karena ini divideokan dan menjadi viral Itu kan parah ya Karena langsung terpapar Dengan contoh tanpa Bisa untuk mengambil Jarak Itu bagaimana ya Menyorotinya Bu Arie Kalau anak remaja Terkait dengan misalnya Materi-materi yang mereka Asupan materi Atau teks yang mereka Ini ya Apa Asumsi Atau konsumsi ya Kalau saya Biasanya Orang tua dengan anak remaja itu Saya bilang Bahkan dengan memilih Bahan baca pun Mulailah dialog dengan mereka Kalau anak masyarakat Kan dipilihkan orang tuanya Kalau anak remaja kan Dia sudah mulai punya Keinginan Sendiri Keinginan untuk Memilih Kan Milih baju Jadi sudah Ngomong mobil sendiri Apalagi bahan yang dibaca Orang tua tetap Menjalankan fungsi Sebagai pemberi rekomendasi Jadi Kak Kayaknya buku ini Gini Tapi saya pengen Bacanya ini Oh ya kenapa kak Pilih ini Kenapa Pengen sekali Baca ini Coba Dicari Browsing Mungkin ada resensi Atau review bukunya Sebelumnya Dicari Orang tua di saat bersamaan Juga bisa Browsing juga Saya ingat dalam satu Jadi jangan langsung bilang Jangan Tapi orang tua pun juga bisa Browsing sehingga Ada pembanding Mari kita bisa bandingkan bersama Kadang-kadang kan Jawabannya hanya Tidak 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 Kita berikan Ruang kebebasan Dia boleh memilih Tapi Pilihannya harus Mampu Anak pertanggung Jawabkan Juga Nah Kalau kita tetap Tadi ya Sharingnya Kan orang tua jadi tahu Isi bacaannya apa Bahkan Akhirnya ada beberapa orang tua itu Ketika anaknya bacaannya Udah remaja ya Anaknya baca apa Orang tuanya juga jadi Cari-cari Itu isinya tentang apa ya Jadi Dia juga tahu Gitu Saya bilang Makanya kan Saya bilang Bahan bacaan itu Kayak makanan Kalau makanan kita bisa lihat ya Oh iya yang masuknya apa Kalau Pikiran Ideologi Nilai Keyakinan Yang Berbeda dengan Apa yang diakini oleh keluarga Atau komunitas Dimana keluarga Jadi Nilai Yang di dalamnya Nah itu yang Itu dia Karena Alam Berpikir itu kan Kemudian menjadi Sangat luas Dan tidak terbatas Nah Ada anak-anak Yang misalnya Sebelum baca Itu tidak terpapar Dengan ideologi tertentu Atau nilai-nilai tertentu Tapi setelah dia baca Karena pengalaman Dia membaca Yang Intens Apa yang dialami Tokoh Dalam cerita Itu kan kemudian Bisa diadopsi oleh dia Dan menjadi nilai Yang dia Dan menjadi nilainya Nah bayangkan Kalau tidak ada Dialog Dengan orang tua Siapa yang akan Mengkoreksi itu Betul bahwa Dia yang akan Mengambil keputusan Betul Tapi sebelum Dia mengambil keputusan itu Dia harus Berdialog dengan Semakin banyak Hal-hal Kemungkinan Sehingga dia Ketika dia mengatakan Ini nilai yang aku anut Dia sungguh-sungguh Sudah Lewat berbagai macam Pertimbangan Itulah Literasi kritis Literasi kritis Baik Ibu Harin Ini waktu membatasi kita Di segmen ketiga ini Bu Harin boleh Menyampaikan Rangkuman ya Dari sejak Kita segmen Satu sampai tiga Kepada para sahabat Baik Jadi Kalau saya boleh Simpulkan Percakapan hari ini Dan mungkin ada Statement Penguat Begitu ya Situasi Literasi di Indonesia Memang menunjukkan Perbaikan Perbaikan-perbaikannya Tapi Masih banyak Hal yang Perlu kita Kejar Untuk Mendekatkan Gap Yang masih lebar ini Dan Kalau Kita menunggu Sekolah Pendidikan Yang melakukan itu Akan butuh Waktu yang lebih lama Sementara Anak-anak kita Ini kan tetap ada Di dalam Pergerakan Persaingan Global Karena itu Semua Stakeholder Perlu Bareng Mengerjakan Apa yang dapat Dikerjakan Keluarga Bagi saya Tetap merupakan Pilar yang Sama pentingnya Dengan keluarga Orang tua Punya Punya Peran yang Sama pentingnya Dengan guru Dalam mengembangkan Kapasitas literasi Kritis Anak Ayo Ayah ibu Papa Papa Mama Perlengkapi Diri Dengan Membuka Wawasan Menambah Wawasan Tentang Gimana sih Saya bisa Mendampingi Anak-anak Mengembangkan Kecakapan Literasi Mereka Karena Itu investasi Jangka panjang Yang bapak ibu Bisa Berikan Kepada Anak-anak Selain Mengirimkan Mereka Sekolah Saya Apa Ingat Ada Satu Kutipan Yang Menggambarkan Hal ini Not Every Teacher Is a Parent Enggak Semua Guru Itu Orang tua But Every Parent Is a Teacher Semua Orang tua Itu Guru Luar biasa Jadi Yuk Bareng-bareng Kita Kerjakan Ini Buka Ciptakan Jendela Untuk Anak-anak Sebanyak Mungkin Di rumah Ciptakan Jendela Dunia Bagi Anak-anak Di rumah Sebanyak Mungkin Terima kasih Ibu Arin Saya Mau Menyampaikan Membacakan Amsal 8 Ayat 33 Dengarkanlah Didikan Maka Kamu Menjadi Bijak Janganlah Mengabaikannya Saya ulang Dengarkanlah Didikan Maka Kamu Menjadi Bijak Janganlah Mengabaikannya Dan Kami Berharap Melalui Sajian Di program Kerida Bagi Ibu Negeri Dengan Judul Ciptakan Jendela Dunia Di rumah Bagi Anak-anak Ini Juga Merupakan Hal Yang Mengedukasi Dan Harapannya Adalah Para Sahabat Bisa Memanfaatkan Tayangan Ini Boleh Mengedukasi Para Sahabat Terlebih Lagi Orang Tua Sehingga Boleh Terbangunlah Kehidupan Anak-anak Yang Bertumbuh Dengan Sehat Di Dalam Tuhan Terima kasih Lagi Ibu Atriana Patiwail Ibu Arin Yang Sudah Boleh Di studio Dan Menyampaikan Banyak Hal Yang Bermanfaat Kita Jumpa Lagi Di Episode Yang Datang Dengan Topik-topik Menarik Lainnya Sampai Terbangunlah Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.